Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam kasus kredit fiktif di Bank BRI sebesar 55 miliar rupiah. Dua tersangka tersebut adalah Oknum Pegawai BRI dan Purna Wirawan TNI berinisial DSH. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harley Siregar, menyampaikan Oknum Pegawai BRI itu bekerja di sejumlah kantor unit perusahaan. Dia diduga bekerja sama dengan seorang juru bayar Bekang Kosterat Cibinong bernama Dwi untuk mengajukan kredit fiktif. Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kosterat Cibinong telah bekerja sama dengan Oknum Pegawai Bank yang sudah ditetapkan tersangka di beberapa kantor unit perusahaan, ujar Harley dalam keterangannya pada Kamis 1 Agustus 2024. Lebih lanjut, Purna Wirawan TNI yakni DSH melakukan aksinya saat masih menjadi prajurit aktif TNI. Karena itu, penahanan pertama DSH dilakukan melalui atasan yang berhak menghukum selama 20 hari di Arutan Salemba Kejagung. Selain itu, kasus ini juga terungkap usai Bank BRI melaporkan adanya temuan dugaan pengajuan kredit palsu ke Kejagung. Pemimpin BRI, kantor cabang Cut Mutia, Rio Nugroho, mengatakan, temuan tersebut muncul usai dilakukan audit internal. Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan Zero Tolerance to Fraud di lingkungan kerja. Ujar Rio pada Jumat 2 Agustus 2024. Adapun, oknum pegawai BRI tersebut telah diberhentikan dari pekerjaannya dan diserahkan ke Kejagung untuk proses hukum lanjutan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!